selamat menikmati dan tetap banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon keselamatan, kesehatan untuk diri, keluarga maupun handai tolan sesama muslim maupun sesama rakyat di negeri yang kita cintai NKRI ini disini saya akan menyampaikan tata cara sholat Aidul Adha bagaimana ketika dilakukan di rumah, sebagaimana riwayat yang kita dapati dari sahabat Anas bin Malik r.a.anhu ketika beliau melaksanakan sholat Aid di rumah bersama anak, istri dan pembantunya dimana sholat yang dilakukan di rumah persis dengan sholat yang dilakukan di lapangan atau di masjid yang membedakan hanya tempat hanya saja kalau di lapangan atau di masjid itu ada khutbah setelah sholat namun kalau di rumah cukup sholat saja caranya adalah yang pertama persiapkan tempat cari yang suci dan longgar kemudian sediakan sutroh untuk pembatas sujudnya imam bisa dipakai kursi atau tembok atau sesuatu yang tingginya satu jenggal, minimal satu jenggal kemudian setelah menyiapkan sutroh silahkan mengenakan minyak wangi bagian laki-laki kemudian si imam menata makmum menjadi dua makmum wanita baris di paling belakang makmum laki-laki membuat sof di tengah setelah ditata rapi tidak ada komat, tidak ada adhan imam takbiratul ikhram dengan mengangkat kedua tangan sampai setentang dengan telinga kemudian meletakkan kedua tangan di dada tangan kanan memegang tangan kiri setelah imam takbiratul ikhram selesai maka makmum baru memulai takbiratul ikhram begitu selesai imam membaca doa iftidah setelah membaca doa iftidah imam mengucapkan takbir sebanyak tujuh kali dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana takbiratul ikhram selesai takbir tujuh kali kemudian membaca ta'awud kemudian membaca al-fatihah kemudian membaca surat dari al-quran rekaat pertama disunahkan membaca sabihis marobikal a'la rekaat kedua selesai al-fatihah disunahkan membaca hal-ata kahati surat al-fatihah atau setelah al-fatihah rekaat pertama membaca surat kof rekaat kedua setelah al-fatihah membaca surat al-komar atau surat-surat yang lain yang mudah bagi imam pelaksanaan ini ketika selesai membaca takbir tujuh kali kemudian membaca doa iftitah kemudian membaca ta'awud lalu membaca al-fatihah untuk rekaat yang kedua itu tidak membaca ta'awud tapi begitu bangun dari sujud takbir naik ke atas melanjutkan rekaat kedua tanpa mengangkat tangan tapi langsung meletakkan tangan di dada setelah itu angkat tangan membaca takbir sebanyak lima kali di antara takbir satu dengan takbir berikutnya tidak ada bacaan apa-apa walaupun sebagian ulama ada yang menganjurkan membaca tasbih namun ini tidak berdasarkan dalil yang jelas hanya saja ini ijtihad dari ulama seperti itu selesai takbir lima kali kemudian langsung membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim dan seterusnya selesai al-fatihah kemudian membaca surat selesai kemudian angkat tangan lagi untuk takbir ruko bangun dari ruko angkat tangan lagi sami'allahulimmanhamidah kemudian sujud sujud bisa kaki dahulu bisa tangan dahulu silahkan mana yang lebih mudah dua kali selesai selesai kemudian duduk tasahud duduk tasahud mau duduk model iftiros juga boleh mau duduk model tawaruk juga boleh perlu diingat bacaan-bacaan di dalam sholat yang sir maupun yang jahar sama bacanya pelan-pelan tidak dibaca ngebut sampai selesai membaca doa tasahud jangan lupa berlindung dari empat perkara setelah berlindung dari empat perkara dari fitnah hidup fitnah mati fitnah kubur dan fitnahnya dajal fitnah hutang itu kan kemudian kita membaca doa sesuai yang kita inginkan mengingat kondisi saat ini sedang sulit maka kita jika pengen dijaga oleh Allah Ta'ala dari penyakit agar tidak terpapar COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya sempatkan berdoa Allahumma inni a'udzubika minal barosi waljunun waljudham wamin sayyi'il asqom kemudian kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizukun tayyiba wa'amalam mutakobbala jika kita masih mendapati memiliki hutang banyak ya maka kita memohon pada Allah Ta'ala agar dilulaskan hutangnya jika keluarga kita ada yang sakit maka kita mohonkan kepada Allah Ta'ala agar segera disembuhkan dan seterusnya maka sebelum sholat kita perlu berpikir apa saja yang akan kita minta kepada Allah Ta'ala perihara perkara-perkara yang kita butuhkan selesai kita berdoa kemudian kita mengucapkan salam sambil nengok ke kanan pipi kita kelihatan dari belakang lalu kita nengok kiri assalamualaikum warahmatullah pipi juga kelihatan dari belakang dan tangan tidak ikut gerak apa-apa selesai sholat tidak ada mikir sebagaimana selesai sholat fardu jadi langsung selesai manfaatkan duduk bersama keluarga untuk ngobrol tentang agama ngobrol tentang sesuatu yang menyenangkan tentang kurban dan seterusnya wallahu ta'ala aklam ini yang bisa saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati